Intro Hai teman-teman, selamat datang di channel ZipTroid Tutorial Nah teman-teman, hari ini aku mau membuat video tutorial lagi Dan untuk tutorial kali ini, bagaimana cara menggunakan aplikasi Background Eraser Mungkin teman-teman di rumah banyak yang belum tahu ya tentang aplikasi yang satu ini Tetapi aplikasi yang satu ini pastinya membantu banget buat teman-teman di rumah yang kayak pengen mendapatkan suatu foto yang dihapus latar belakangnya Gimana kalau kita langsung aja yuk buat praktekin aplikasi yang satu ini Nah aku kan udah download nih melalui aplikasi Playstore Nah untuk aplikasi ini, aplikasinya itu tidak berbayar dan juga bisa digunakan tanpa akses internet ya teman-teman Nah aku masuk dulu ya Nah tampilannya seperti ini ya Kita bisa mengekspor fotonya melalui foto ataupun album ya teman-teman Nah karena disini aku mau pakai yang foto aja ya Jadi kita tuh kayak langsung buat milih fotonya ya Nah disini karena ada beberapa foto Aku pilih yang ini aja nih Fotonya Mas Dikta Nah kan tampilannya seperti ini ya teman-teman Dimana kita tuh bisa memotong fotonya biar lebih mudah lagi buat di crop ya teman-teman Nah setelah kita udah menyesuaikan garisnya Kita tinggal klik yang down Nah seperti ini Terus di bawah ini banyak sekali fitur-fitur dari aplikasi background eraser ya Aku bacain satu persatu ya Disini ada auto selfie, auto color, magic, manual, repair, dan zoom Nah aku bakalan kasih tau terlebih dahulu yang bagian fitur zoom Nah jadi disini kalian bisa memperbesar dan juga memperkecil ukuran foto Yang bakalan kalian hapus latar belakangnya ya Terus kalau semisal teman-teman pengen menghapus latar belakangnya dengan secara manual Kalian tinggal klik bagian yang manual Terus kan ini bentuknya tuh bundar kayak gini ya teman-teman Dan kalian juga bisa menyesuaikan ukurannya ya Ini nih lingkarannya biar makin cepet juga Tapi menurut aku kalian jangan pakai yang fitur manual Karena ini lompat banget ya Nah ini aku coba buat ulang lagi Nah aku udah praktekin yang fitur manual Terus aku praktekin yang fitur magic ya Nah seperti ini Kalau magic tuh seperti ini ya teman-teman Kayak kita tuh bisa menghapus bagian-bagian ini nih Nah seperti ini Dan kita tuh harus hati-hati jangan sampai Kita tuh menghapus bagian-bagian yang sebenarnya tidak harus dihapus ya Nah untuk bagian yang fitur magic Kita juga bisa memperbesar dan juga memperkecil ukuran dari lingkaran ini ya Nah seperti ini nih teman-teman Tuh kalau ini menurut aku lebih gampang ya Tapi ada juga nih yang lebih gampang lagi teman-teman Yaitu autocolor Nah disini kita sesuaikan dulu Nah kalau kayak gini kan kayak kebatas 50 atau lingkaran paling besar Itu bisa membuat gambar ataupun foto kita tuh menjadi rusak Nah kita harus hati-hati Nah seperti ini nih teman-teman Kayak menurut aku tuh semakin kita menggunakan fitur-fitur yang lainnya Kita juga bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan juga Nah ini aku coba yang bagian auto selfie Nah kalau semisal auto selfie Nantinya fotonya bakal langsung kehapus sesuai dengan bentuk dari foto selain latar belakang Nah pastinya teman-teman di rumah merasa terbantukan dengan tutorial yang satu ini Dan karena ini udah selesai Aku langsung aja buat save fotonya Kita klik down Terus disini kita masih bisa kayak ngedit lagi Dengan cara apa? Dengan cara menyesuaikan kerapian dari setiap ujung-ujung fotonya teman-teman Nah untuk angka 2 ini menurut aku udah sesuai banget Jadi aku gak perlu buat ngeklik angka yang lainnya ya Nah terus kita tinggal klik yang save Nah seperti ini Terus kita coba ya Buat lihat di galeri hasilnya seperti Nah maaf ya tadi tuh sedikit membuka video Nah ini kayak gini Terus kalau semisal foto kayak gini Kita bisa gunakan di aplikasi edit-edit yang lainnya Kayak semisal kita mau naruh ini di aplikasi Canva Ya bisa banget Ataupun kita mau mengganti latar belakangnya Nah dengan cara itu teman-teman Gampang banget kan Pastinya teman-teman di rumah merasa terbantukan Dengan adanya video tutorial yang ini Dan teman-teman di rumah juga jangan lupa ya Buat selalu pantengin terus channel youtube-nya aku Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe Kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax